Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kita bertemu kembali Di kelas pengantar ilmu politik Dan topik akan kita diskusikan Pada kelas hari ini adalah Partisipasi politik Apa yang dimaksud sebagai Partisipasi politik Partisipasi politik Berarti keterlibatan Seseorang atau sekelompok orang Dalam suatu kegiatan politik Di dalam keterlibatannya itu Seseorang atau sekelompok orang Dapat mempengaruhi Kebijakan-kebijakan pemerintah Baik secara langsung Maupun tidak langsung Lebih jelas lagi Para ahli Mengumumkakan pendapatnya Tentang definisi-definisi Partisipasi politik Sebagai berikut Yang pertama Klosky dalam International Encyclopedia Of The Social Science Menjelaskan Partisipasi politik Adalah kegiatan-kegiatan Sukarela Dari warga negara Atau masyarakat Melalui Melalui mana Mereka mengambil bagian Dari proses Pemilihan Penguasa Dan secara langsung Atau tidak Dalam proses Pembentukan Kebijakan Umum Yang kedua Definisi Partisipasi politik Juga dijelaskan Oleh Nie dan Verba Dalam Buku Yang berjudul Handbook Of Political Science Di sana Dijelaskan Partisipasi politik Adalah Kegiatan Warga negara Yang legal Yang sedikit banyak Langsung Bertujuan Untuk Mempengaruhi Seleksi Pejabat-pejabat Negara Dan Atau Tindakan-tindakan Yang diambil Olehnya Kemudian Huntington Dan Nelson Menjelaskan Partisipasi Politik Adalah Kewajipan Warga negara Yang Bertindak Sebagai Pribadi Yang Dimaksudkan Untuk Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Dari Pemerintah Partisipasi Bisa Bersifat Individual Atau Kolektif Terorganisir Atau Spontan Mantap Atau Sporadis Damai Atau Berdasarkan Kekerasan Legal Atau Ilegal Efektif Atau Tidak Efektif Penjelasan Ini Dijelaskan Di dalam Buku Huntington Nelson Yang Berjudul No Easy Choice Political Participation In Developing Countries Yang Terakhir Budiarjo Dalam Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Menjelaskan Partisipasi Politik Sebagai Kegiatan Seseorang Atau Sekelompok Orang Untuk Ikut Serta Secara Aktif Dalam Kehidupan Politik Yakni Dengan Jalan Memilih Pemimpin Negara Baik Dilakukan Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Mempengaruhi Kebijakan Kebijakan Pemerintah Atau Public Policy Kegiatan 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 Semacam Ini Dapat Dilihat Dari Kegiatan Untuk Memberikan Suara Dalam Pemilu Menghadiri Rampat Rapat Umum Atau Kampanye Menjadi Anggota Suatu Partai Politik Atau Kelompok Kepentingan Atau Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pejabat Pemerintah Atau Bisa Juga Anggota Parlemen Dan Sebagainya Sejenis Dengan Itu Jadi Berdasarkan Beberapa Definisi Partisipasi Politik Di atas Terdapat Hal-hal Substantif Yang Berkenaan Dengan Definisi Partisipasi Politik Yang Pertama Adalah Kegiatan Kegiatan Nyata Yaitu Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Diamati Secara Kasat Mata Bukan Sikap Atau Orientasi Yang Kedua Bersifat Sukarela Yaitu Kegiatan Yang Didorong Oleh Dirinya Sendiri Atau Atas Kesadaran Sendiri Atau Self Motion Bukan Digerakkan Oleh Pihak Lain Di Luar Yang Melakukan Partisipasi Seperti Bayang-bayang Pihak Pemerintah Desakan Atau Manipulasi Yang Ketiga Dilakukan Eleh Warga Negara Atau Masyarakat Biasa Baik Individu Maupun Sekelompok Masyarakat Yang Keempat Memiliki Tujuan Ikut Serta Dalam Kehidupan Politik Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dan Atau Mencari Jabatan Politik Dan Yang Terakhir Memiliki Tingkatan Tingkatan Partisipasi Politik Dengan Demikian Partisipasi Politik Pada Dasarnya Adalah Kegiatan Seseorang Atau Sekelompok Orang Untuk Selanjutnya Kita Menjelaskan Tiga Pertanyaan Ini Bagaimana Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Tradisional Kemudian Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Suatu Negara Demokratis Kemudian Perlukah Partisipasi Politik Yang Sehat Dalam Masyarakat Urayan Sebelumnya Memberikan Penjelasan Bahwa Pada Dasarnya Suatu Masyarakat Yang Masih Tradisional Kebanyakan Dari Mereka Tidak Mengerti Bagaimana Berpartisipasi Dalam Kehidupan Politik Padahal Sebenarnya Mereka Sudah Berpartisipasi Misalnya Ikut Serta Dalam Suatu Kegiatan Pemilihan Umum Tetapi Mereka Tidak Menyadari Dan Hanya Tahu Bahwa Hal Tersebut Merupakan Suatu Keharusan Sementara Itu Dalam Suatu Negara Yang Demokratis Apabila Masyarakatnya Sudah Berpartisipasi Atas Kehendaknya Sendiri Maka Dapat Dikatakan Bahwa Masyarakat Sudah Mempunyai Partisipasi Politik Yang Cukup Tinggi Tingkatannya Dan Mempunyai Kecenderungan Untuk Terus Meningkat Sebaliknya Jika Suatu Masyarakat Berpartisipasi Dalam Bidang Politik Tetapi Seolah-olah Seperti Dipaksa Karena Merupakan Suatu Keharusan Yang Dimobilisasi Maka Terdapat Kecenderungan Bahwa Masyarakat Tersebut Masih Rendah Tingkat Pengetahu Tentang Masalah Politik Dan Ada Kemungkinan Tidak Akan Ada Kemajuan Dalam Partisipasi Politiknya Bila Tidak Adanya Partisipasi Politik Yang Sehat Dari Masyarakat Dalam Suatu Sistem Politik Maka Manipulasi Politik Dari Berbagai Golongan Akan Mengalami Peningkatan Dan Dalam Hal Ini Akan Menimbulkan Ketidak Stabilan Dalam Sistem Politik Tersebut Partisipasi Politik Yang Sehat Dalam Masyarakat Adalah Sangat Perlu Untuk Menjaga Stabilitas Suatu Sistem Politik Sehat Atau Tidaknya Suatu Partisipasi Politik Adalah Sangat Relatif Sebab Hal Ini Sangat Tergantung Pada Sistem Politik Yang Ada Serta Dukungan Dari Masyarakat Terhadap Sistem Politik Tersebut Selanjutnya Kita Akan Mendiskusikan Mengenai Bentuk Bentuk Partisipasi Politik Huntington Dan Nelson Menjelaskan Partisipasi Politik Terwujud Di Dalam Beberapa Bentuknya Yang Pertama Adalah Kegiatan Pemilihan Mencakup Bukan Hanya Suara Akan Tetapi Juga Sumbangan Sumbangan Untuk Kampanye Bekerja Dalam Suatu Pemilihan Mencari Dukungan Bagi Seorang Calon Atau Setiap Tindakannya Bertujuan Untuk Mempengaruhi Hasil Proses Pemilihan Yang Kedua Adalah Lobbying Mencakup Upaya-upaya Perorangan Atau Kelompok Untuk Menghubungi Pejabat-pejabat Pemerintah Dan Pemimpin-pemimpin Politik Dengan Maksud Mempengaruhi Keputusan Mereka Mengenai Persoalan Yang Menyangkut Sejumlah Orang Tersebut Yang Ketiga Adalah Kegiatan Organisasi Yang Menyangkut Partisipasi Sebagai Anggota Atau Pejabat Dalam Suatu Organisasi Yang Tujuan Utamanya Adalah Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pemerintah Organisasi Yang Demikian Dapat Memusatkan Usaha-usahanya Dalam Kepentingan Kepentingan Yang Sangat Khusus Atau Dapat Mengarahkan Perhatiannya Kepada Persoalan Persoalan Umum Yang Beraneka Ragam Yang Keempat Adalah Mencari Koneksi Atau Contacting Merupakan Tindakan Perorangan Yang Ditujukan Kepada Pejabat-pejabat Pemerintah Dan Biasanya Dengan Maksud Memperoleh Manfaat Bagi Hanya Satu Orang Atau Segelintir Orang Saja Yang Terakhir Yang Dijelaskan Oleh Nelson Dan Huntington Adalah Tindakan Kekerasan Atau Violence Juga Dapat Disebut Sebagai Bentuk Partisipasi Politik Dimana Bentuk Partisipasi Politik Dan Hak Untuk Keperluan Analisis Ada Manfaatnya Untuk Mendefinisikannya Sebagai Satu Kategori Tersendiri Artinya Sebagai Upaya Untuk Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pemerintah Dengan Jalan Menimbulkan Kerugian Fisik Terhadap Orang Orang Atau Harta Benda Berbagai Bentuk Partisipasi Pada Praketinya Tidak Selalu Berjalan Lancar Selain Disebabkan Kapasitas Individu Atau Kelompok-kelompok Dalam Masyarakat Yang Berbeda Misalnya Kesadaran Politik Atau Faktor Lain Yang Berpengaruh Kepada Kesadaran Politik Tersebut Juga Seringnya Muncul Kekhawatiran Dari Penguasa Atau Elit Politik Akan Lahirnya Partisipasi Politik Yang Kurang Atau Tidak Sehat Menurut Robert Lane Yang Dikutip Di Dalam Ras Dan Altov Dalam Studinya Mengenai Keterlibatan Politik Mempersoalkan Bahwa Partisipasi Politik Dapat Memenuhi Empat Macam Fungsi Antara Lain Pertama Sebagai Sarana Untuk Mengejar Kebutuhan Ekonomis Yang Kedua Sebagai Sarana Untuk Memenuhi Suatu Kebutuhan Bagi Penyesuaian Sosial Yang Ketiga Sebagai Sarana Untuk Mengejar Nilai-nilai Khusus Dan Keempat Sebagai Sarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Bawah Sadar Dan Kebutuhan Psikologis Tertentu Kegendran Politik Yang Tercakup Dalam Konsep Partisipasi Politik Mempunyai Bermacam-macam Bentuk Dan Intensitas Biasanya Diadakan Perbedaan Jenis Partisipasi Menurut Frekuensi Dan Intensitas Menurut Pengamatan Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Yang Tidak Intensif Yaitu Kegiatan Yang Tidak Banyak Menyita Waktu Dan Biasanya Berdasarkan Prakarsa Sendiri Seperti Memberikan Suara Dalam Pemilihan Umum Ini Jumlahnya Lebih Besar Atau Besar Sekali Sebaliknya Jumlah Orang Yang Aktif Sepenuh Waktu Melibatkan Diri Dalam Politik Jumlahnya Dalam Bilangan Yang Kecil Sekali Dan Kelompok Kelompok Dari Orang Orang Tersebut Dikatakan Sebagai Aktifis Politik Antara Lain Sebagai Pemimpin Partai Politik Atau Kelompok Kepentingan Ras 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 Alto Mengemukakan Beberapa Tipe Atau Bentuk Dari Partisipasi Politik Dalam Suatu Bentuk Hierarki Sebagai Sebuah Hierarki Yang Menyerupai Bentuk Piramida Maka Posisi Yang Paling Bawah Ini Dengan Jumlah Yang Paling Banyak Sementara Secara Bertahap Hingga Kepuncaknya Yang Paling Atas Ini Adalah Posisi Dengan Jumlah Yang Paling Sedikit Lebih Lanjut Milbred Goal Memasukkan Segala Aksi Atau Bentuk Aktivitas Yang Berhadapan Dengan Proses Pembuatan Dan Pelaksanaan Kebijakan Kepada Partisipasi Politik Dari Yang Paling Sederhana Hingga Yang Paling Kompleks Dari Bentuk Bentuk Yang Mengedepankan Kondisi Damai Hingga Yang Berujung Pada Kekerasan Bentuk Bentuk Tersebut Diidentifikasi Pada Tujuh Bentuk Aksi Politik Individu Yang Pertama Adalah Apatetik Inactives Tidak Beraktifitas Yang Partisipatif Atau Tidak Pernah Memilih Yang Kedua Adalah Pasif Supporter Mereka Yang Memilih Secara Regular Atau Teratur Kemudian Menghadiri Parade Patriotik Membayar Sejumlah Pajak Dan Mencintai Negaranya Yang Yang Ketiga Adalah Contact Specialist Yang Tergabung Di Dalamnya Adalah Pejabat Yang Menghubungi Daerah Atau Lokal Provinsi Dan Nasional Dalam Masalah-masalah Tertentu Communicator Mengikuti Informasi-informasi Politik Terlibat Dalam Diskusi-diskusi Menulis Surat Pada Editor Surat Kabar Mengirim Pesan-pesan Dukungan Dan Protes Terhadap Pimpinan-pimpinan Politik Yang Kelima Party And Campaign Worker Bekerja Untuk Partai Politik Atau Kandidat Meyakinkan Orang Lain Tentang Bagaimana Memilih Menghadiri Pertemuan-pertemuan Menyumbangkan Uang Kepada Partai Politik Kepada Kandidat Bergabung Dan Mendukung Partai Politik Kemudian Dipilih Menjadi Kandidat Partai Politik Yang Keenam Community Activist Bekerja Dengan Orang-orang Lain Berkaitan Dengan Masalah-masalah Lokal Membentuk Kelompok Untuk Menangani Masalah-masalah Lokal Kemudian Keanggotaan Aktif Dalam Organisasi-organisasi Kemasyarakatan Melakukan Kontak Terhadap Pejabat-pejabat Berkenaan Dengan Isu-isu Sosial Dan Yang terakhir Adalah Protester Bergabung Dengan Demonstrasi-demonstrasi Publik Di jalan Melakukan Kerusuhan Apabila perlu Melakukan Protes Keras Bila Pemerintah Melakukan Sesuatu Yang Salah Menghadapi Pertemuan-pertemuan Protes Dan Menolak Mematuhi Aturan Selanjutnya Berkenaan Dengan Beragamnya Bentuk Dan Tingkatan Partisipasi Politik Gabriel Alman Telah Membedakan Partisipasi Politik Menjadi Dua Bentuk Aksi Yaitu Konvensional Dan Non-konvensional Bentuk Non-konvensional Diasosiasikan Sebagai Kegiatan Ilegal Dan Bahkan Penuh Dengan Kekerasan Atau Violence Dan Revolutioner Sementara Yang Konvensional Ini Identik Dengan Partisipasi Politik Yang Normal Dalam Demokrasi Modern Bentuk-bentuknya Dari Bentuk Partisipasi Politik Yang Konvensional Antara Lain Pemberian Suara Diskusi Politik Kegiatan Kampanye Memberikan Dan Bergabung Dengan Kelompok Kepentingan Kemudian Melakukan Komunikasi Individual Dengan Pejabat Politik Dan Administrasi Sementara Bentuk-bentuk Dari Partisipasi Politik Non-konvensional Antara Lain Pengajuan Petisi Melakukan Demonstrasi Atau Unjuk Rasa Konfrontasi Mogok Melakukan Tindak Kekerasan Politik Terhadap Harta Benda Seperti Pengerusakan Pemboman Dan Pembakaran Kemudian Melakukan Tindakan Kekerasan Politik Terhadap Manusia Seperti Penculikan Atau Pembunuhan Dan Terakhir Adalah Melakukan Perang Gerilya Selanjutnya Selanjutnya Politik Antara Lain Yang Pertama Adalah Tipe Partisipasi Dimana Pengetahuan Atau Kesadaran Politik Masyarakat Tinggi Dan Kepercayaan Mereka Terhadap Sistem Politik Juga Tinggi Maka Mereka Akan Berpartisipasi Secara Aktif Partisipasi Mereka Itu Sehat Karena Mereka Loyal Dan Mendukung Sistem Politik Yang Ada Yang Kedua Tipe Partisipasi Yang Kedua Terjadi Ketika Pengetahuan Atau Kesadaran Politik Yang Tinggi Dibarengi Oleh Kepercayaan Yang Rendah Terhadap Sistem Politik Yang Berlaku Suasana Ini Mengundang Adanya Sikap Dan Tingkah Laku Yang Tampak Sebagai Sebuah Pembangkangan Atau Desiden Disertai Sikap Kurang Atau Tidak Responsif Dari Mereka Yang Berkuasa Dalam Sistem Politik Itu Kemudian Tipe Partisipasi Yang Ketiga Terjadi Bila Pengetahuan Atau Kesadaran Politik Yang Rendah Berkaitan Dengan Kepercayaan Yang Tinggi Terhadap Sistem Politik Dalam Suasana Seperti Ini Masyarakat Memang Tidak Aktif Berpolitik Tetapi Secara Diam-diam Mereka Dapat Menerima Sistem Politik Yang Berlaku Tipe Ini Biasanya Terjadi Dalam Sistem Politik Yang Tradisional Terakhir Jenis-jenis Partai Politik Yang Dijelaskan Oleh Page Adalah Partisipasi Politik Yang Muncul Ketika Pengetahuan Atau Kesadaran Politik Yang Rendah Bertalian Dengan Kepercayaan Yang Rendah Pula Terhadap Sistem Politik Dalam Hal Ini Walaupun Masyarakat Bersifat Pasif Namun Dalam Kepasifannya Itu Mereka Tertekan Terutama Oleh Karena Perlakuan Yang Mereka Anggap Sewenang-wenang Dari Penguasa Berdasarkan Tipe Partisipasi Politik Tersebut Dapat Diketahui Bahwa Terdapat Tingkatan Tingkatan Dalam Partisipasi Politik Sesuai Dengan Intensitas Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Masalah Politik Akan Tetapi Banyaknya Tingkat Partisipasi Politik Dalam Setiap Sistem Politik Adalah Tidak Sama Beberapa Tingkatan Partisipasi Politik Mungkin Tidak Terdapat Dalam Beberapa Sistem Politik Tidak Semua Sistem Politik Memiliki Sistem Pemilihan Beberapa Sistem Sangat Membatasi Dan Melarang Adanya Rapat-rapat Umum Serta Demonstrasi Dan Bentuk-bentuk Kegiatan Lainnya Partisipasi Politik Tersebut Sangat Bervariasi Mengenai Hal Ini Mil Brand Mengemukakan Empat Faktor Yang Berkaitan Dengan Variasi Dari Partisipasi Politik Tersebut Antara Lain Dipengaruhi Oleh Yang Pertama Sejauh Mana Orang Menerima Rangsangan Politik Yang Kedua Tergantung Pada Karakteristik Pribadi Seseorang Yang Ketiga Juga Dipengaruhi Oleh Karakteristik Sosial Seseorang Dan Terakhir Dipengaruhi Oleh Keadaan Politik Atau Lingkungan Politik Dimana Seseorang Dapat Menemukan Dirinya Sendiri Semakin Peka Atau Terbuka Seseorang Terhadap Perangsangan Politik Lewat Kontak Pribadi Organisator Atau Lewat Media Masa Maka Besar Kemungkinan Orang Tersebut Untuk Ikut Serta Dalam Berbagai Kegiatan Politik Demikian Teman-teman Diskusi Kita Dalam Materi Partisipasi Politik Di kelas Pengantar Ilmu Politik Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Difahami Sampai Bertemu Di kelas Pengantar Ilmu Politik Pada Topik Yang Berbeda Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh